Sejak Maret 2015, pemerintah DKI Jakarta memulai pembangunan paket jalan layang untuk Transjakarta, mulai dari Tendean hingga Ciledug. Jalan sepanjang 9,3 km ini rencananya rampung 18 bulan lagi. Pembangunan paket jalan layang Tendean Ciledug yang dimulai sejak Maret 2015, direncanakan akan rampung akhir Desember tahun depan. Jalan layang tersebut akan menjadi jalan layang terpanjang diantara semua jalan layang di Jakarta dengan anggaran mencapai 2,5 triliun rupiah. Nantinya jalan layang tersebut diharapkan menjadi koridor baru bagi Transjakarta. Selain itu, diharapkan juga jalan ini dapat membantu mengurangi kemacetan jalur Tendean ke Ciledug maupun sebaliknya. Tapi lagi-lagi warga Jakarta haruslah bersabar. Mengecilnya ruas jalan karena sejumlah titik pengerjaan, ditambah padatnya lalu lintas, membuat jalur ini super macet sepanjang hari. Ya kalau menurut saya ya beginilah, ya macet-macetan gitu ditikmatin. Wah jauh selisihnya bisa 3 kali lipat, bisa yang tajinya cuma setengah jam, bisa 1 jam setengah. Bukan susah lagi, malah nyusahin malah. Disarannya kalau bisa sih jangan diadain yang macam kayak polisi-polisi cepet gitu lah. Jadi ditambah buat kemacetan sebenarnya ini. Soalnya setiap tikungan kan mereka selalu ngasih jalan gitu kan. Buat yang kerja di Kuningan, banyak yang terlambat kayak. Kalau normal sih 45 menit ya, tapi kalau kondisi sekarang bisa lebih 1 jam setengah lah. Ya mungkin dipercepat ya pembangunan jalan di Tendean. Karena kondisinya kan semakin lama otomatis, semakin sering juga macetnya ya. Masih ada waktu kurang lebih 18 bulan lagi. Pengerjaan paket jalan layang untuk Transjakarta, paket Mampang Tendean ke Blok M kemudian ke arah Celeduk ini akan membuat kemacetan yang panjang di kawasan ini. Tentu di hari-hari aktifnya warga masyarakat Jakarta bekerja, kita akan menjumpai berbagai perempatan jalanan yang ada di sepanjang kawasan ini akan sangat macet parah. Pihak kepolisian sudah berbuat banyak, tetapi tentu menuntut kesabaran dari kita semua warga Jakarta untuk bisa mendukung program pemerintah DKI Jakarta untuk membangun jalan layang ini. Sekali lagi, 18 bulan lagi kita akan merasakan kemacetan ini dan berharap bahwa jalan baru ini akan sedikit membantu mengurai kemacetan Jakarta. Carlos Michael, Rianto, Berita 1, Jakarta.